Intro Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel Lari Bango Motor kali ini kami mendapatkan project Green Bruiser VX80 yang mana dilakukan pengecatan secara full body namun project ini berbeda dengan project VX80 pada video kami sebelumnya ya guys ya karena di project ini kami hanya melakukan pengelupasan pada bagian panel tertentu saja dan ini kami melakukan proses yang paling awal yaitu melakukan proses bongkar pada Lari Bango Motor VX80 ini Nah setelah proses bongkar tadi langsung kami lakukan pendempulan dan disini tampak ya untuk tiap-tiap panel sudah teraplikasi dempul pada bagian tertentunya guys kemudian setelah kita lakukan aplikasi dempul lalu kita mulai proses amplas pada dempulnya setelah itu langsung kami aplikasi epoxy filler pada panel body yang sudah di dempul dan di amplas tadi ya jadi setelah ini kami langsung melakukan pengamplasan pada tekstur epoxy pada bagian panel bodinya yang pertama kami lakukan pengamplasan dengan amplas nomor 500 kemudian baru kami haluskan kembali dengan amplas nomor 1000 pada bagian panel tekstur epoxy tersebut kemudian ini kami melakukan aplikasi warna emerald green nya jadi disini setelah semua sudah menyeluruh dan serasa sudah tertutup dengan warnanya semua ya baru setelah ini langsung kami lanjut dengan proses aplikasi clear coat nya oke dan ini kita sudah masuk untuk pengaplikasi clear coat nya jadi disini kami lakukan sebanyak 3 layer saja dan di video yang kami tampilkan ini pada saat posisi layer yang ketiga ya jadi di layer ketiga ini kami dengan takaran sedikit lebih encer agar meminimalisir tekstur kulit jeruk dan tampak lebih glossy nantinya guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Dan inilah dia untuk hasil setelah pengacatan dan melakukan aplikasi clear coat pada mobil Toyota Land Cruiser VX80 ini guys Jadi disini sudah tampak jelas ya Jadi warnanya itu tampak lebih glossy dan kita sudah meminimalisir untuk tekstur kulit jeruknya Karena tadi pada saat clear coat yang terakhir kita membuat takaran yang lebih encer Nah jadi setelah ini langsung kita melakukan jemur dulu Unitnya Jadi setelah dijemur langsung nanti kita melakukan proses serabin dan finishing ya guys Terima kasih telah menonton! Jadi disini setelah unitnya kami jemur kurang lebih kami jemurnya selama satu hari ya Karena kebetulan cuaca panas terik Jadi langsung kita melakukan proses serabin Namun sebelum kita lakukan proses serabin kami melakukan amplas dulu untuk keseluruhan bodi menggunakan amplas nomor 2000 Karena memang sebelumnya tadi clear coat yang kita buat encer sehingga mempermudah saat pengamplasan sebelum melakukan proses serabin ya guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!